Hai saya berharap saya beraksana wajah yang berada Saya itu Airnya saya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tampil lovers Jumpa lagi di video kali ini insyaallah kembali kita akan informasikan Berita-berita terupdate mengenai UFC Dan kalian yang punya pertanyaan Atau apa saja yang ingin kalian sampaikan Silahkan tulis di bawah di kolom komentar And those of you who are in other country You can use the title but using your own language Silahkan dengar Ada jagoan UFC dari kelasnya Islam Makachev yang kalut akan merasa bangga Kala melihat JK Saragi memukul KO Lucas Alexander Si tendangan maut tampil sangar pada Sabtu kemarin 19 November 2023 Di Las Vegas Amerika Serikat Dia memetik kemenangan cepat yakni 91 detik saja JK memulai duel dengan cukup sabar Dia terus menjaga jarak sembari beberapa kali menghindari serangan lawan Momen didapatkan jagoan asal si malungun itu saat Alexander melepaskan tendangan Dengan sigap dia menangkap kaki musuh dan membuatnya kehilangan keseimbangan Melihat lawannya dalam posisi yang kurang bagus Sang jagoan Indonesia langsung melayangkan pukulan kerasnya Alexander yang memakan beberapa pukulan termasuk ground and pound dari JK Saragi Tergolek lemas di kanvas oktagon dan bentrokan di stop wasit Aksi ini ternyata turut dipantau oleh jagoan lainnya Bukan kaleng-kaleng yang memantau JK Saragi adalah petarung dari kelasnya Islam Makachev Sejak awal pria asal Inggris itu memang sudah mendukung JK Hal ini tidaklah aneh mengingat keduanya sama-sama berlatih disasana MMA Fight Akademi Besutan Mark Fiore Ayo sobatku JK ayo lakukan Tulis Pimlet Rasa bahagia pecah saat si tendangan maut berhasil memenangkan duel Jagoan berusia 28 tahun itu tak sanggup menutupi betapa bangganya dia Ya JK kawanku Tulisnya lagi Terlepas dari hal tersebut Pimlet juga punya jadwal naik oktagon pada bulan Desember nanti Dia dijadwalkan beradu gebuk dengan Tony Fernandez Jadwal itulah yang membuat dia tidak bisa menemani debut sobatnya di UFC Vegas 82 kemarin Tidak, tidak ikut karena Pimlet ada pertarungan di bulan Desember Kata JK Pertarungan ini jelas sangat penting baginya Calon lawannya memang sedang dalam tren yang kurang bagus Tetapi sosok El Kukui tetap haram untuk dianggap remeh Ferguson merupakan petarung berpengalaman yang bahkan pernah menggondol gelar juara interim kelas ringan Dia sempat beberapa kali dijadwalkan bersuah Habib Nurmagomedov Tetapi pertarungan mereka tak pernah terwujud hingga berlebal terkutu Terlepas dari hal tersebut Kemenangan JK Saragi memang menjadi sejarah yang akan tercatat dalam tinta emas di dunia olahraga khususnya MMA Banyak petarung yang ikut memberikan kesaksian akan kengerian JK Saragi di debutnya hari minggu kemarin Selain PD Pimlet, petarung top kelas ringan lainnya yakni Dustin Poirier yang ikut menonton duel tersebut merasa takjub dengan performasi tendangan maut Dia mengatakan bahwa Indonesia harus bangga memiliki petarung hebat seperti JK Saragi Selain Dustin Poirier, pihak UFC juga memuji penampilan JK Saragi Bonus performance of the night UFC diberikan kepada JK Saragi dengan penampilan yang sangat menarik pada pertarungan tersebut JK Saragi berhak mendapatkan 50 ribu dolar atau setara 771 juta sebagai tambahan Mendapatkan kemenangan pertama di UFC dengan kenokkau tronde pertama adalah cara yang anda inginkan JK Saragi tak dapat lebih bahagia dengan kemenangan kejutan atas Lukas Alexander Ini bukti bahwa JK Saragi punya kekuatan tulen dan ia akan berbicara banyak di oktagon Tulis situs resmi UFC Meski banyak yang memberikan pujian kepada JK Saragi atas kemenangan impresifnya Namun masih ada beberapa petarung UFC yang tidak memberikan reaksi apa-apa kepada JK Saragi Seperti juara kelas ringan UFC Islam Makachev yang belum memberikan reaksi apa-apa kepada kemenangan JK Saragi Islam Makachev diketahui sering memberikan reaksi dalam sebuah pertarungan Namun kali ini dia tidak memberikan komentar apa-apa tentang kemenangan JK Saragi Begitu juga dengan Habib Nurmagomedov yang belum memberikan reaksi apa-apa terhadap kemenangan JK Saragi hari minggu kemarin Padahal ini sudah hari Senin Biasanya Habib memberikan reaksi juga terhadap pertarungan yang menarik Begitu juga dengan pertarung lain seperti Alexander Palkonovsky, John Jones, Alex Pereira, Sean O'Malley, Connor McGregor, Justin Gitchie, dan Max Holloway Mereka semua belum memberikan reaksinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tampilover Saya mengundang Anda untuk menjadi member di channel Fake MMA Yang merupakan channel revolusi dari tampil sport Dapatkan beberapa manfaat yang bisa kalian akses dengan bergabung menjadi member Seperti lencana loyalitas dengan warna yang seperti tingkatan sabuk jiu-jitsu Mulai dari warna putih hingga warna emas Selain itu kalian juga bisa mengakses emoji custom yang kami buat sendiri yang sangat menarik dan lucu-lucu yang bisa kalian pakai saat berkomentar di live streaming Tentunya sangat beda dengan emoji yang biasa Kemudian kalian juga akan mendapatkan update wallpaper eksklusif yang lucu dari Fake MMA Yang bisa kalian download dan diposting di media sosial kalian gratis sepuas-puasnya Dan tentunya dengan menjadi member Komentar-komentar kalian akan selalu diprioritaskan sebagai bentuk penghargaan kami untuk Anda Dan masih banyak manfaat lainnya Ayo teman-teman silahkan bergabung dengan mengklik tombol gabung di bawah ini Terima kasih Freaky Mimi Freaky Mimi Terima kasih